Di saat banyak artis memilih untuk mulai berbisnis kue kekinian, Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih dikenal dengan Anji, rupanya lebih memilih untuk berbisnis kuliner ayam dengan ciri khas sambal andalimanya. Dan kemarin usai peresmian bisnis terbarunya yang dibuka di kawasan Cibubur itu, Anji pun mengajak tim Entertainment News untuk melihat-lihat outletnya tersebut. Well, check this out. Ya, good people. Terima kasih udah datang ke sini hari ini. Hari ini adalah opening bisnis baru saya. Dan ini yang di Cibubur openingnya, karena sebenarnya cabangnya udah 30. Sekarang kita lihat ke dalam, yuk. Jadi di sini lah tempat. Ya, segini doang. Itu yang tempat berproduksinya, tempat wareng-wareng, tempat ngulak, sambal. Ini ada liman. Dikenalnya sebagai apa mas? Merica Batak ya? Merica Batak. Kenapa merica Batak? Ini. Nah, ini nih yang udah gue pegang wajib kemarin ya. Saya tidak akan menulis usaha yang enggak saya suka. Awalnya karena kita nyobain bebeknya, sama ayamnya ya. Dan ternyata enak, kita suka gitu. Saya juga bilang suka banget gitu. Terus ternyata, pas ngeliat-ngeliat lho. Kok ada franchise-nya ya? Nah, kan istri saya tuh sekarang tuh udah enggak bekerja keluar cibubur. Memutuskan untuk bekerja di sekitar rumah. Memutuskan untuk bekerja di sekitar rumah. Ada online, online, bisnis online. Dan terus saya bilang, kita buka aja makanan ini nih. Kayaknya enak deh, karena saya suka gitu. Saya beneran suka, bukan karena apa-apa. Terus ada franchise-nya, yaudah kita coba tanyain. Dan ternyata franchise-nya terjangkau. Tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Dan akhirnya setelah kita komunikasi, malah kita jadi partner. Karena kesibukannya di dunia entertainment, untuk menggantikan dirinya, Anji pun mempercayakan sang istri untuk memegang segala kendali bisnisnya yang satu ini. Iya, terlibat. Bahkan enggak cuma pembukuan, enggak masalah keuangan. Belanja, sekarang aku lagi rajin belanja. Bagus. Istri saya jadi lebih wanita sekarang. Jadi pagi-pagi mau kemana? Mau belanja dulu ya. Ke pasar, belanja. Atau enggak nyapu-nyapu di sini. Beres-beresin.